Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Ini akan menjadi pokok pikiran kita. Konsentrasi kita nanti bagaimana kita melihat di ayat yang keempat. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 6. Pada waktu Yesaya mengungkapkan di dalam pasal 53 bagaimana gambaran Kristus yang tidak mengenakan, yang tidak ingin dipandang oleh siapapun, pasti jauh dari gambaran yang kita pahami selama ini. Yesus yang amat sangat menyenangkan dan luar biasa. Tetapi Yesaya telah mengungkapkan satu kata bahwa tidak satu orang pun diantara kita yang menginginkannya. Karena itu patut dipertanyakan, kalau gereja masa kini, kalau orang Kristen masa kini berkata Yesus Tuhannya dalam konteks apa? Catatan Yesaya menggugat kita, mengingatkan kita betapa sejatinya kita adalah orang yang menolak dia. Yang tidak pernah kagum dan tidak pernah bersyukur akan dia dan kita tidak menghitung dia. Memang itu yang menjadi fakta aktual. Andai kata umpama dia datang hari ini lagi di dalam dunia, maka pengulangan akan terjadi sama. Semua orang akan berbondong-bondong datang kepada dia. Karena dia membuat lima roti, dua ikan cukup untuk lima ribu orang. Semua orang akan datang bersyukur kepada dia. Karena dia menyembuhkan sakit-penyakit yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Namun semua akan berbalik badan dan meninggalkan dia. Karena dia menuju bukit Golgotha dan tersalib penuh dengan luka. Catatan itu tidak akan pernah bisa berubah. Hakikat pergumulan keberdosaan manusia telah membawa kita kepada jebakan yang mengerikan. Dan bersyukurlah yang mengampuni dosa dan memberi kita peluang untuk hidup benar di dalam dia dan karena dia. Oleh karena itu sekali lagi apa yang dikatakan Yesaya. Membuat kita tidak punya keinginan untuk memandang kepada Kristus. Karena tidak ada yang patut dipertimbangkan darinya. Kecuali dia produktif untuk memenuhi seluruh keinginan kita dan itulah kejahatan agama. Karena agama selalu berharap Tuhan memenuhi apa yang saya inginkan. Tetapi tidak pernah bergairah untuk memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Kejahatan orang Kristen pun di tempat yang sama. Kegagalan kita pun menjadi orang percaya yang sejati ada di sana. Dan saya pikir ini harus menjadi koreksi kepada kita sebagai gereja. Sehingga kita perlu berhati-hati. Kemenangan di atas salib dan bagaimana kemenangan atas sakit penyakit itu diungkapkan. Oleh karena itu dia dihindari penuh kesengsaraan orang yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Karena itu ketika dia berkata kalau kau mau ikut aku sangkal dirimu pikul salibmu dan ikut aku. Tidak banyak yang mengikut dia. Karena tidak enak tawarannya. Andai kata dia menawarkan ikut aku hai kau yang miskin akan jadi kaya, hai kau yang sakit akan jadi sembuh. Akan panjang antriannya. Sayang tawarannya tidak menyenangkan. Ikut aku sangkal dirimu pikul salibmu. Oleh karena itulah pergumulan yang membutuhkan kejujuran dalam hidup kita sebagai orang beriman. Harus terus kita gumuli dalam kesarian kita. Dia tersisikan, dia terpinggirkan padahal penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Padahal dia tertikam. Oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia remu oleh karena apa? Kejahatan kita. Dan apa yang kita dapat dari semuanya? Justru oleh karena itu kita mendapatkan keselamatan di dalam dia. Bilur-bilurnya membuat kita menjadi sembuh dari sakit penyakit kita. Menarik kalimat ini. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan sakit kita. Lalu kita berkata, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakitmu. Hai yang lumpuh jalanlah. Saya kira kita orang Kristen yang paling miskin memahami itu. Karena jauh sebelum ada peristiwa salib, sudah ada peristiwa kesembuhan. Namun sembuh dari kusta. Binur Yesus belum tumpah di kayu salib. Tidak ada korelasi antara sakit penyakit kita dengan istilah itu. Nah sehingga istilah sakit penyakit harus kita memahami dalam dimensi yang paling dalam. Karena itu kita mesti menggali kebenaran dan mengerti. Sehingga tidak mendongrit kebenaran lalu sekedar hanya untuk memuaskan keinginan sembuh dari sakit penyakit tadi. Lalu kalimat ini terlalu sering bukan? Bilur-bilurnya sudah menyembuhkanmu dalam nama Yesus yang kau sembuh. Kalau memang itu demi Tuhan yang hidup. Jauh selalu ingat kalimatku. Jauh sekali lagi. Jauh sebelum dia mati di atas kayu salib. Elisa menyuruh Naaman mencemplungkan diri tujuh kali di sungai Ordanedo. Dan sembuh dari kustanya. Elia berdoa dan anak janda miskin yang sudah mati itu hidup kembali. Sebelum ada peristiwa salib. Ada banyak peristiwa mujizat terjadi sesudah aku. Kalau memang bilur itu menyembuhkan sakit penyakit itu. Maafkan saya. Kita merendahkannya. Oleh karena itu sesudah. Justru bilur itu akan memberi kepada kita nilai. Sembu dari penyakit yang sesungguhnya membuat kita menanggung segala perkara. Kemenangan atas sakit penyakit yang akan kita selusuri. Sakit menurut Alkitab. Di dalam kejadian pasal 3 A16 menggambarkan bagaimana akibat jatuh dalam dosa maka perempuan akan mengandung dan melahirkan dengan kesakitan. Konsekuensi fisik pertama memang akibat manusia saja dalam dosa sakit. Tetapi tidak sama dengan kalau orang sakit karena dosa. Tolong bedakan dulu ini. Saya pikir orang Kristen berpikir selalu terlalu sempit. Karena berdosa kita terpisah dari arah. Karena terpisah kita menuju mati. Karena menuju mati kita mengalami downgrade pada diri kita. Kualitas kita menurun. Orang bisa sakit karena tua. Orang bisa sakit karena tabrakan atau apapun. Orang bisa sakit karena virus. Manusia jatuh dalam dosa menuju kematian. Maka dunia menjadi keterkutukan yang mengerikan. Dan kita hidup dan berputar di sananya. Makin hari pola hidup kita makin kacau balau makin bertambah jenis virus. Sehingga dari berbagai hal yang kita lakukan. Bagaimana kawin silang binatang ini, binatang itu, tumbuhan ini, tumbuhan itu. Ternyata mengakibatkan perubahan-perubahan pada diri kita. Karena genetika daripada struktur baik hewan baik apa kita kutak-atik. Ternyata pada tertentu dia memang mempunyai vitamin A tetapi mempunyai kerentanan pada sisi B dan seterusnya. Kita mendapatkan secara kuantitas tetapi kita menghilang kehilangan kualitas. Itu mengakibatkan berbagai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia harus bertahan hidup maka dia memikirkan berbagai hal. Disuntikannya hormon pada ayam sehingga ayam boiler itu cepat untuk menjadi besar. Tetapi sekaligus cepat untuk merusak struktural hormon pada anak-anak kita. Anak-anak cepat besar tapi tidak punya daya tahan. Keropos pada sakit penyakit. Kita mengalami problem. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa manusia jadi bisa sakit. Namun orang sakit bukan selalu karena dosa. Dosa mengakibatkan kita menjadi manusia yang bisa sakit rentan. Karena kita bukan mahluk kekal lagi. Kita punya ujung jalan mati. Secara rohani kita sudah mati terpisah. Tetapi secara jasmani juga. Nanti kita akan bahas pinggirkan dulu. Namun di dalam sakit penyakit tadi ingat karena dosa membuat potensi sakit. Tapi sakit tidak selalu karena dosa. Degradasi usia, kualitas kesehatan dan seterusnya mewarnai kita. Maka kejadian 3A16 hawa menjadi bukti kesakitan dalam hidup manusia di dalam hari-hari. Nah suruh sudara ternyata orang-orang di PL melihat memang mengansumsikan begitu. Seakan-akan kalau orang sudah mandulah dikutuk alah. Kan begitu ya. Sakit. Nah itu dikutuk alah. Itu dosa. Nah dualistik ini memang sangat mengerikan. Itu sebab pemasmur pun sempat bertanya dan menggugat di dalam masmur 73. Ya Allah mengapa orang pasik hidupnya enak? Mereka bahagia gemuk-gemuk semuanya. Sementara orang benar hidupnya susah. Pemasmur nanya sama Tuhan. Karena di benaknya seharusnya orang pasik itu lululantak lah hidupnya itu ya. Orang benar itulah yang diberkati. Tapi yang dia lihat beda. Orang pasik itu enaknya enak, gemuk. Tapi tolong jangan bilang orang gemuk itu orang pasik. Ini beda lagi jangan dibolak-balik lagi gitu ya. Selalu asumsi kita ini menurut saya makanya kadang-kadang berpikir terlalu pendek. Jadi terlalu gampang membelak-belok jadi kacau balos. Nah tetapi kita bisa melihat. Pergumulan pemasmur saya bisa memahami. Karena aku pun di sisi yang sama. Jangankan dulu. Sekarang pun kadang-kadang masih jengkel. Kalau ngeliat orang bengkok-bengkok jalannya kok kayaknya masih panjang aja. Mestinya pataknya kakinya hancur. Enggak. Sudah sutara kita bisa melihat bagaimana. Di dalam paham perjanjian lama yang begitu kacau. Bahkan di perjanjian baru pun persoalan sama muncul. Ada apa di perjanjian baru? Perjanjian baru pun problem sama. Di Yohanes pasal 9. Bagaimana kemudian Alkitab menggambarkan. Murid-murid ketemu orang buta. Lalu mereka tanya guru orang ini buta dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa anak ini? Why? Karena benak mereka sudah dipenuhi oleh satu paham yang salah. Kalau orang sakit pasti dosa. Tapi masalahnya sekarang ini sakit sejak lahir. Bapak emaknya yang dosa atau memang anak ini pendosa? Kalimat Yesus menggugurkan seluruh pandangan itu. Bukan dosa siapa-siapa. Tapi supaya Allah dipermuliakan. Syoklah muridnya. Ternyata sakit bisa jadi untuk alat mempermuliakan Tuhan. Mau apa? Itu sebab orang Kristen sampai sekarang pun masih cupet pikirannya. Selalu kalau sakit sudah berteriak. Cengengnya setengah mati. Emang kenapa sih? Apakah kurang jelas kalimat Yesus? Tapi memang jelas kita tidak suka kalimat itu. Seharusnya kalau aku percaya pada Tuhan dan aku beringat gak boleh sakit dong. Karena kita pikir. Yesus kan sudah menang atas dosa. Jadi menang atas sakit. Iya. Tapi tidak sama dengan kau tidak sakit. Itu konsekuensi dosa yang tidak bisa hilang. Selama kita tinggal di kolong langit ini. Apakah karena Yesus mati di atas kayu salib lalu kita tidak akan mati-mati? Yang benar saja. Tetap saja orang percaya pun akan mati bukan? Karena itu ya penting sekali kita mendalami, memahami begini. Untuk menemukan satu sikap iman Kristen kita yang solid, yang kuat dalam menjalani hidup ini. Kelemahan orang Kristen. Kegagalan orang Kristen. Karena gagal mengerti pesan kitab suci yang sesungguhnya. Padahal jika kita mengerti pesan yang sesungguhnya. Padahal kalau kita hidup di dalamnya kita akan ditegukan dan dikuatkan. Oleh karena itu manusia yang jatuh ke dalam dosa menjadi manusia yang bisa sakit. Namun orang sakit tidak sama dengan orang berdosa. Di PL ada frame seperti itu. Terkutuk ini, terkutuk itu. Padahal di Alkitab berbahagialah orang yang mandul. Berbahagialah mereka yang tidak punya suami. Mereka akan diberkati hidupnya. Wah berita perjanjuan baru mencungkir balikan seluruh ide dan pemikiran manusia di PL. Jadi hati-hati terhadap prasoposisi yang muncul pada tiap umat. Ingat pemasmur saja pun kecelek. Lalu masmur 73 menggambarkan. Kenapa hidup mereka enak? Kenapa hidup mereka senangnya setengah mati? Orang-orang pasti gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Memang hidup mereka enak. Dan keenakan itulah akan membunuh mereka. Saya kadang-kadang pikir ya kalau baca. Memang sih banyak orang yang kemudian saking fasilnya jaya raya hebat. Tapi kejayaannya adalah menghancurkan dia. Banyak orang mengumpulkan hartanya dengan cara tidak benar. Kekayaannya itulah hancur keluarganya. Cara tangan Tuhan menghukum itu menakutkan memang. Cuma kan kita nunggu hukumannya lama amat. Kagak sabar ya. Kadang-kadang kita sudah mati baru orang itu masalah. Lebih nyesek lagi kan. Padahal kita pengen melihat orang itu dihukum. Karena naluri keberdosaan kita selalu suka melihat orang terhaniaya. Asal bukan kita. Tidak mudah sesuatu. Untuk bagaimana kita menemukan perilaku yang tepat yang sesuai kendak Tuhan. Tidak mudah bagaimana kita menemukan hidup yang harusnya kita jalani di tengah pergumulan kehidupan kita. Sehingga apa yang diungkapkan Yesaya? Bilur-bilurnya telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Perhatikan ini tidak sedang berbicara sakit fisik kita. Tapi lagi berbicara sakit rohani kita. Kenapa sakit rohani? Yes. Kalau orang gila, sakit jiwa tidak bisa memikirkan dengan waras. Tindakannya secara hukum tidak bisa digugat. Kalau ada orang sakit jiwa benar-benar lalu dia mengakibatkan terjadinya orang terbunuh. Dia tidak bisa dituntut karena itu. Orang yang waras yang mestinya mengamankan orang sakit jiwa. Dan tidak melepasnya begitu saja. Yang waras yang akan dituntut hukumnya itu. Nah oleh karena itu sama orang sakit jiwa tidak bisa mikir. Begitulah kita sakit rohani. Kita tidak bisa mengenal dia. Kita anggap dia tidak ada. Nah rumah tiga menggambarkan. Orang berdosa itu melawan Allah. Jalannya penuh dengan darah. Apa saja yang dilewatinya. Hancur semuanya. Dirusaknya. Sudah sakit dia. Sakit pada manusia. Mengakibatkan manusia sangat self-oriented. Mencintai dirinya. Lihatlah kejadian tiga itu. Dan telitilah dimana sakit itu. Tuhan menjadikan manusia itu dua. Adam, Hawak lalu jadi satu. Tapi begitu jatuh dalam dosa. Langsung Tuhan datang. Mereka sembunyi dari Allah. Sudah sakit. Mestinya pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang membahagiakan. Itu persuku Tuhan menyenangkan. Tapi mereka ngumpet. Kenapa kau bersembunyi? Apakah kau sudah makan buah itu? Itu kalimat Tuhan. Apa kata Adam? Bukan aku perempuan yang kau berikan. Sakit. Menjauhi Allah. Menghancurkan sesamanya. It's not me. Ini. Hawa. Dan Hawa pun tidak ada. Bukan aku. Ular ini. Satu-satunya yang jujur ular. Memang aku. Dan dia gak lempar sana. Itu sebab kita bilang. Waktu kita memandang itu. Si dosa itu konsisten. Menunjukkan keberdosaannya. Tapi manusia sejak jatuh dalam dosa. Selalu rasa tidak dosa. Sekalipun sudah ketangkap bahasa dosa. Lalu coba mencuci dosanya. Dengan pemberian ini, pemberian itu. Dan dia pikir dia bisa beres. Sakit. Bisa mengerti ya. Itulah sakit yang paling parah. Sakit paling parah dari orang berdosa adalah. Tidak pernah merasa dosa. Dan dia rasa dia hebat. Itulah sakit orang beragama. Sombong. Kami mencari dan menemukan Tuhan. Bagaimana bisa kau cari dan kau temukan Tuhan. Babel sudah membuktikan. Porak-porandanya usaha manusia. Sakit. Tidak bisa mempunyai kesadaran diri. Sakit. Karena sudah kehilangan. Ini loh sakit yang paling berat. Ini loh sakit yang paling parah. Kalau kesembuhan sakit fisik. Bukan hanya orang Kristen itu. Banyak tiap hari saudara pun bisa dengar. Di sana sini orang banyak sembuh. Bukan Kristen. Dokter pun bisa menolong seseorang yang sakit. Dan sembuh. Kita bolak-balik ke dokter. Banyak yang sakit dan sembuh. Sakit demammu bisa disembuhkan. Tidak perlu kau ke dokter. Asal kau tobatnya dan resepnya. Lalu kau minum. Sembuh. Apakah kemudian karena itu. Lalu semuanya menjadi hebat. Tidak kan. Kesembuhan sejati adalah. Bagaimana kita bisa berelasi dengan dia. Tuhan yang hidup ini. Nah inilah harusnya menjadi pergumulan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah yang mesti kita jalani dan inilah yang mesti kita lakon. Bagaimana hidup kita bertanding, berkelahi. Sehingga sakit rohani tidak satupun manusia bisa menyembuhkannya. Sakit fisik, usaha manusia. Sejak PL sampai PB. Dari era tabib, dukun sampai ke era medis yang sangat maju. Penyakit bisa disembuhkan. Tidak perlu bertuhan. Banyak dokter yang jago-jago, yang hebat-hebat. Mereka bukan orang bertuhan. Sakit penyakit banyak orang yang disembuhkan. Mereka bukan orang Kristen. Orang yang umurnya paling panjang. Di kolong langit di Guinness Book yang dicatat ada dari China, ada dari Jepang. Seringkali itu yang bergantian. Satu berlatar belakang Sintu. Satunya lagi berdasarkan berlatar belakang Budis. Atau Kongkuju. Bukan Kristen. Orang yang paling kaya di kolong langit ini. Tidak satupun yang mau percaya kepada Yesus. Mau Carlos Lim, mau Bill Gates yang lagi naik lagi sahamnya. Sehingga number one lagi. Atau Warren Buffer. Atau Raja Besi dari India. Saudara mau catat apa? Karena itu saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yuk mari kita bersihkan otak kita ini. Kalau betul kita orang percaya, kita lebih unggul dari manusia apapun. Orang kaya adalah orang yang tahu dan mensyukuri hidupnya sebagai cukup. Nah itu orang kaya. Dan tahu menolong banyak orang di sekitarnya. Dan selalu berbuat. Orang kaya bukan orang yang banyak uang. Orang kaya bukan orang yang mau membeli kebenaran. Orang kaya men-share kebenaran. Saya bisa kasih Anda uang lalu supaya Anda bilang saya baik. Itu bukan kaya. Itu miskin. Sampai baik pun dibelinya. Padahal orang kaya adalah kaya dengan kebaikan. Dia bukan membeli kebaikan. Dia kaya dengan kebenaran. Dia bukan membeli kebenaran. Saya suka jemaat laudukia. Eh jemaat laudukia. Siapa kau? Kau pikir kau kaya? Ingat yang kemarin? Kau miskin. Kau melarat. Kau telanjang. Belilah dariku kain putih. Waduh. Emas yang murni. Artinya apa? Keimanan dan hidup suci. Itulah kekayaan dalam Alkitab. Apa namanya sembuh dalam Alkitab? Bagaimana engkau mengenal Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan? Jadi ingat ketika bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Menyembuhkanku. Bukan dari sakit fisikmu. Tapi dari sakit rohani kita. Yang membuat kita tidak lagi mampu mengenal dia. Seperti orang gila yang tidak lagi sadar identitas dirinya. Dan selalu berbuat salah. Tapi tidak pernah rasa salah. Karena gila. Sakit jiwa. Kita lebih parah. Karena Allah mau kita lawan. Kita lebih parah. Allah mau kita cari. Dan lebih parah lagi. Kalau sok baik. Allah mau kita tolong. Emang kita bisa nolong Allah? Miri sih. Itulah kesakitan yang sangat menakutkan sosial. Oleh karena itu kemenangan atas sakit penyakit adalah. Bagaimana seperti yang tadi saya katakan di dalam Galatia 4 ayat 27. Pengungkapan yang sangat hebat. Bagaimana dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 27. Orang-orang berbahagia. Mereka yang sebetulnya dicemoh. Mereka yang dipinggirkan. Bersuka citalah isi mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira bersorek-soreklah engkau. Yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ini ungkapan. Betapa orang terpuruk. Orang terbuang. Mengalami satu pengangkatan yang hebat. Karena pengenalan akan Kristusnya. Sehingga dibersihkanlah seluruh pikiran yang salah. Termasuk pikiran para murid yang ada di Yohanes pasal 9 ayat. Oleh karena itu ketika Petrus pun mengungkapkan dan mengutip apa yang dikatakan Yesaya. Tentang bilur-bilur yang sudah disembuhkan. Dia menekankan. Kita dulu sama. Sesat seperti domba. Tekanan itu yang diabaikan. Sakit penyakitnya yang ditekankan. Maka muncullah kekacauan dalam tafsir. Padahal mustinya kita melihat bukan soal sakit penyakitnya. Kesesatan. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Di kayu salib. Perhatikan. Dia sendiri telah memikul dosa kita. Di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hei kita yang dulu sesat seperti domba. Sekarang telah kembali kepada gembala. Pemelihara jiwamu. Kau sudah sembuh. Dulu waktu kau sakit kau lari pada setan itu. Waktu sakit kau lawan alamu. Tapi kau sekarang sudah sembuh. Kembali kepada gembalamu. Sayang sampai bawa orang gak mau baca comet. Bilur-bilurnya telah sembuh. Bilur-bilurnya. Nah udah itu aja lah yang kita kumandangkan. Maafkan saya kalau saya katakan. Jangan downgrade Alkitab. Jangan turunkan nilainya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi amat sangat menarik. Ketika kita sudah disembuhkan secara total oleh salib. Membuat kita kembali kepada pengenalan yang penuh. Siapa sebetulnya kita. Domba yang sesat telah kembali kepada gembala. Sehingga dari self-oriented. Menjadi God-oriented. Sekarang kita tidak lagi berpusat pada diri. Tapi berpusat pada Allah. Saya suka ketika Tuhan mengatakan. Kesimpulan dari hukum Torah dan kitab para nabi adalah. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Jiwamu, kalbudimu, dan kekuatanmu. Bagaimana bisa? Hanya satu. Sangkal dirimu. Baru kau bisa mengasihi dia. Tanpa menyangkal diri. Omong kosong yang kau bisa mengasihi. Seribu kata boleh kita ucapkan. Saya ngasih Tuhan saya terserah. Tetapi kasih itu akan tampaknya. Di kemampuan, kekuatan yang diberikan. Pengabayan kita terhadap diri kita. Karena bukan lagi self-oriented. Sekarang sudah menjadi God-oriented. Yang menjadi lebih menarik lagi. Bagaimana kemudian. Di dalam diri kita, kita melakukan apa yang menjadi keindakuan. Bagaimana kita menemukan nilai-nilai di dalam hidup keimanan kita tadi. Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk kemuliaan Tuhan tadi. Kristus yang telah tersalib di atas kayu salib telah menolong kita. Ia sudah menyembuhkan kita. Dari cinta diri kepada cinta akan dia. Tapi tidak mungkin cintakan dia jika kita tidak menyangkal diri kita. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak mungkin engkau bisa mencintai dirimu sendiri. Sebelum engkau mencintai Allah itu. Dan tidak mungkin engkau bisa mencintai sesamamu dengan ukuran diri tadi. Kalau engkau tidak tahu apa artinya mencintai dirimu. Semua kita adalah orang-orang jahat. Yang tidak pernah mencintai diri kita. Pak saya sangat cintai diri. No. Salah kau mencintai diri. Sekarang kalau saya tanya apakah engkau ingin jadi orang terhina. Semua tidak mau. Tapi kelakuanmu membuat engkau terhina. Kalau orang hina kamu kan karena kelakuanmu. Kenapa kalau kau cinta dirimu jangan dong mau dirimu dihina. Sehingga kelakuanmu jadi benar. Kan simple sebetulnya. Di hidup ini banyak orang yang kita tidak suka. Kenapa? Karena kita tidak mampu menghargai diri kita supaya disukai orang. Maka kelakuan kita banyak macam-macam. Coba kita berpikir terbalik ya. Kita hina diri kita dengan banyak musuh kita. Kita hina diri kita dengan banyak orang curiga pada kita. Kita hina diri kita dengan orang tidak menghargai kita. Waktu kau tidak dihargai orang ingat. Itu karena kau menghina dirimu. Saya tidak rela dihina orang. Karena itu saya belajar. Menghargai orang supaya orang jangan hargai apa hina saya. Saya belajar menghargai diri saya. Saya buat diri saya jadi bernilai. Kalau saudara bodoh dikasih tahu bolak-balik. Tapi dablek aja begitu ya. Orang bilang apa? Hah? Pahas bodoh ini. Udah jangan kasih kesempatan pada dia. Lalu kita marah. Saya kok dia enggak dikasih kesempatan. Yang bikin itu kan kamu. Kalau saja kau buat dirimu berharga pasti kau dikasih kesempatan. Caranya apa? Ya hargailah dirimu dengan membuatnya berharga. Kan begitu. Masa kamu suruh orang menghargai tapi kamu enggak ada harganya. Wow. Saya suka dengan kekristenan. Kalau memikirkannya secara filosofi saya terkagum-kagum. Enggak ada pikiran seperti ini di kolong langit ini. Kristen itu original. Karena ada standpointnya terus mau kemana pergi. Banyak pikiran yang hebat mengambang tapi apa dasarnya? Enggak ketemu. Karena dasarnya selalu keinginan manusia. Padahal manusia tidak berharga ya karena keinginannya kan tidak berharga kan. Sampai jumpa lita juga gimana mau bereskan keinginannya ini? Hanya satu. Darah Kristus. Kristen punya jawaban. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-12 ayat 7-10. Dikatakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasa ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara. Paulus melihat kemuliaan surga. Karena hal itu Tuhan menaruh duri padanya. Ada macam-macam tafsir katanya. Matanya itu makin hari makin keluar. Macam-macam. Tetapi itu adalah satu sakit yang sangat menyakitkan. Dan Paulus tidak kuat menahannya secara manusia. Tuhan cabutlah. Pada waktu dia berteriak Tuhan cabutlah. Tapi Tuhan berkata tidak. Paulus cukup kasih karuniaku bagimu. Tiga kali dia memohon. Tiga kali Tuhan menolaknya. No. Biar itu di situ. Pak itu kan iblis yang menaruh pada diri Paulus. No, no, no. Tidak pernah iblis bisa mengganggumu. Kalau Tuhan tidak memberi izin untuk itu. Dan kalau Tuhan berikan izin untuk itu. Artinya kau sudah kuat menanggumu. Itu sebab setan pun tidak bisa mengganggu Ayub. Kalau bukan Tuhan mengucinkan. Tapi Ayub mempermalukan setan. Ketika setan itu keok dan kalah. Sayangnya kita seringkali mempermalukan Tuhan. Karena kita yang kalah dalam godaan setan. Itu beda kita dengan Ayub. Tapi selalu rasa hebat dan paling beriman. Nah ini perlu hati-hati. Nah oleh karena itu sudah saudara. Apa yang terjadi pada seorang Paulus. Maka sakit penyakit. Tidak ada pentingnya lagi. Sekarang aku tahu. Di kelemahanku nyata kekuatanmu. Kuat! Di atas sakit penyakit. Kuat! Karena sakit penyakit. Gimana mau ngerti itu? Bersyukurlah. Kalau engkau menemukan itu dalam hidupmu. Di pergaulanmu dengan Tuhan. Betapa amat sangat indahnya. Kalau hidup kita itu betul-betul hidup yang terpelihara oleh belas kasihan Tuhan. Kalau hidup kita itu betul-betul melakukan apa yang menjadi keendah Tuhan itu. Betapa amat sangat luar biasa. Tidak ada sakit yang bisa mengganggu anak Tuhan. Hebat ya. Karena di sakitku nyata kekuatanmu. Ini ngebacanya enak. Orang suka kutip ya. Sudah saudara memang kita lemah. Karena hal kita bilang. Di kelemahan kita nyata kekuatannya. Amin. Nanti kita akan nemukan kekuatan di sana nanti. Lo bukan. Kamu tetap lemah itu. Tapi betul-betul disitu kamu tetap sakit. Bukan sembuh. Kadang-kadang kita ngaco ya. Orang lagi lemah. Lagi apa? Lagi ambrut. Dan. Jangan apa nanti Tuhan akan bilang. Di kelemahanmu nyata kekuatanmu. Orang dia down imannya sudah ambrut kok. Itu adalah orang yang selalu kuat iman sekalipun lemah. Dan hanya dia melihat Tuhan. Dan kemudian dia bergantung pada Tuhan. Dia menjalani apa yang terjadi padanya. Dan disitu dia menemukan kemenangan luar biasa. Jangan dibolak-balik. Sekanakan saudara nanti lolos dari persoalan. No, 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 no. Yuk temukan itu yuk. Semangati diri kita. Sehingga segala apapun menggairahkan dalam hidup kita ini. Tidak ada bisa menghukum kita. Emang kenapa kalau engkau sakit? Saya kira gereja masa kini memang sudah merusak kekristenan. Selalu memandang sakit itu seperti aib yang luar biasa. Hidup mula aib itu. Terlalu banyak orang sehat memanipulasi uang gereja. Itulah aib. Bukan orang sakit. Tapi kalau kau sakit juga memanipulasi. Lebih gila lagi. Itu sudah double aibnya itu ya. Mestinya bagaimana kita berani berprinsip. Berani benar. Nah ini yang harus kita bangun. Yuk. Belajar yuk. Melakukan apa yang semestinya. Tiap kali kita melihat sesuatu pasti kita pengen ya. Lihat ini pengen. Lihat itu pengen. Siapa sih yang gak pengen? Semua manusia pasti punya keinginan. Kita jalan kaki orang naik mobil. Kita pengen naik mobil. Kita naik mobil. Hijang. Lihat orang naik Alphard. Ya enak naik Alphard ya. Kita naik Alphard. Kita lagi lihat orang naik S kelas. Kayaknya enakan S kelas ya. Kita lihat S kelas. Lalu diterang lagi naik Benle. Enakan Benle. Kita lihat lagi naik Rodos. Rodos lebih enak loh. Tapi datang terlambat karena macet. Eh naik helikopter lebih enak loh. Oh kita mau jalan naik pesawat. Wah enak loh. Dari ekonomi cepat. Wah ternyata bisa bisnis. Enakan bisnis. Oh bisa first kelas. Enak first kelas. Eh private jet ternyata lebih enak loh. Kapan berhenti? Gak pernah. Saya kalau baca kemarin gila juga sih. Ronaldo gitu ya. Ronaldo pergi ke Piala Dunia di Brazil. Dengan sembilan private jetnya. Pusat. Orang sembilan mobil kita kagum ini sembilan private jet. Yedan apa ya. Saya gak ngerti dia parkir dimana tuh. Waktu membaca itu gila ya. Seru amat ya. Saya lagi bayangin keluarga besar saya. Saya ajak jalan-jalan terus. Dia tiap kali sembilan private jetnya. Kalau yang ngisi 16 aja kita bilang ya sembilan kali enam sudah berapa tuh. Keren kan. Lalu saya hitung-hitung loh sembilan. Ya. Yang General Electric punya keluarin tiga puluhan juta US atau tiga ratus juta. Tiga ratus tiga ratus miliar. Kalau tiga ratus miliar aja kita anggap murah kali sembilan. Aduh. Edan ya. Edan tenan gitu ya. Berapa itu? Sudah amper tiga T. Cuma pesawat. Cuma private jetnya. Tok. Lah saya gak ngerti lagi itu berapa lah itu pilotnya itu sekali jalannya. Ini buat apa dia ya? Kita gak ngerti. Pengen gak saudara punya private jet? Halo? Enggak ya? Bagus lah. Karena kalian orang-orang yang rada sakit. Siapa sih yang gak pengen ya? Masa gak pengen punya private jet? Masa gak pengen punya mu? Pengen. Lawanlah. Hayat orang sehat. Tapi saya pengennya tergila-gila pas sampai membohongi orang. Menipu orang. Berarti ke orang sakit. Yang belum sembuh oleh pilurnya. Yang sehat itu. Dia tahu. Apa yang dia punya. Itulah kebahagiaan hidupnya. Terima kasih Tuhan apa yang ada pada aku. Aku bersyukur padamu. Nah itu orang sehat itu. Itu orang Kristen yang sehat. Tapi orang yang tidak sehat. Apa aja mau? Habis ini, 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 habis ini, ini, habis ini. Semua mau. Saya kalau suka dialog, seserah ada orang perusahaan sudah besarnya setengah mati. Sudah triliunan. Kenapa ya masih nyaplok perusahaan yang cuma 10-20 M? Dia nyaplok juga. Karena dia gak mau lihat ikan satu pun besar. Ah bagus nih, nyaplok. Bagus. Jadi dia nyaplokin sedapat mungkin. Kalau perlu bom baru ambil lagi. Edan loh ya. Akhirnya kita bisa ngelihat nonton manusia yang gak pernah berhenti. Padahal, padahal, padahal orang makan sehari cuma 3 kali. Plus kalau gaya hotel, gaya seminaran, snack 2 kali. Kalau makan 3 kali, snack 2 kali. Saya suka bilang. Ya hasilnya sudah pastilah ya. Asam murat, kolesterol, dan kawan-kawan kan begini. Diabet dan seterusnya. Saya pernah hitungin uang satu kawan. Sudah tabungan segini. Coba. Tiap bulan, bunganya aja. Puluhan milet. Kapan mau ngabisinnya? Kadang-kadang saya bayangin orang-orang ini ya puluhan milet. Tiap bulan, coba bikin sekolah lagi ya. Bantuin lah. Lu buka sendiri sekolah dimana lagi. Kayak modal mingkat di desa-desa gitu. Indah banget gereja ya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tapi heran loh. Beli private jet orang cepat ya. 300 m. Pelayanan ke desa. Ngitung, aduh ampun. Sampai cari yang kocekan agak lama gak sih? Rupanya nyari mana koin-koinnya. Bukan uang besar akan diberikan. Kenapa? Sakit. Memang orang luar itu jahat pak? Ya memang di luar itu jahat. Mirip seperti yang kita ya. Karena kita pun seringkali jadi jahat. Terlalu cinta diri kita. Sulit untuk mencintai orang lain. Tapi cinta pada cinta yang salah. Yuk mari kita pikirkan. Membuat hidup kita itu bernilai tinggi. Ayolah berkelahi. Hadapi hidup ini. Dan jangan pernah lari. Oleh karena itu. Sakit bisa jadi alat Tuhan? Yes. Kemenangan atau sal? Kew salib. Membuat sakit itu kita ingin jahat. Hei sakit penyakit. Datang kau ke hidupku ini. Tapi hidupku bergantung pada Kristus Tuhanku dengan satu. Tidak ada sakit boleh mengalahkan kita. Paulus telah mengalahkan itu dalam bentuk yang menarik. Ketika dia sakit. Dia tetap melayani. Ketika dia sakit. Dia tetap berbahagia. Kalau engkau sedang sakit apapun ponis dokter. Kenapa engkau harus gunda gulana? Kalau dokter memponismu. Maaf bapak, maaf ibu. Ibu bapak tinggal satu tahun ini. Tinggal dua bulan. Bagus dikasih tahu. Dua bulan itu kerjakan sebisa-bisanya. Apa yang bisa kau kerjakan melayani Tuhan? Masih ada waktu. Dua tahun. Masih ada waktu. Dua bulan. Garap itu. Saya makin hari makin bersyukur untuk apa problem jantung saya. Karena makin hari makin saya pahami. Bagaimana saya harus mengukur diri. Bagaimana saya harus melihat sendiri. Sejauh mana keimananku dan kegairahanku melayani Tuhanku. Tidak boleh resakit pun mengalahkan aku. Yuk hidup yang terhormat. Saudara boleh kita gak punya uang. Tapi jujur harus. Jangan pernah mengambil yang bukan milik kita. Jangan takut. Masa iya Tuhan gak berkati kau. Saudara belajar berani berjujur dan terus terang. Apapun salah kita. Lebih bagus kita dimarahi. Tapi jangan pernah berbuat dosa dan menambahinya. Dengan berbohong. Sudah bikin salah. Bohong lagi. Numpuk-numpuk dosa kita. Jangan takut. Maka saya percaya. Orang begini akan punya nilai hidup yang tinggi. Maju. Dan dikenali orang. Boleh karena itu. Kita dan kemenangan atas sakit penyakit seharusnya. Kita sudah sadar betul. Bahwa kita sudah sembuh total dari penyakit rohani kita. Ingat tadi. Kalau Yesus sudah menebus. Orang berdosa. Kalimat terkenalnya apa. Jangan berbuat dosa lagi. Saya pinjam kalimat itu. Jangan sakit lagi. Kemarin kau cinta dirimu. Sekarang. Belajar mencintai Tuhanmu dan sesama. Ya Tuhan. Ingat ya kalau kau mencintai istrimu, anakmu, dirimu lebih dari aku kata Yesus ya. Kau tidak layak bagiku. Yes. Sembulah dari sakitmu. Jangan sakit lagi. Jangan biarkan lagi setan itu membuat kau sakit dalam hari-harimu. Yang kedua. Sakit fisik seharusnya bukan lagi sesuatu yang membuat kita menjadi tertekan. Karena apa? Alkitab berkata hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Mati saja seuntung apalagi sakit. Mati saja kau enggak takut kau tunggu itu. Apalagi sakit. Bahagialah kau disakitmu. Itu kesempatanmu memuliakan Tuhan. Saya selalu belajar. Sehat, maiknya yang sakit. Nah gantian lagi. Ini di visum dulu lah. Masuk apa namanya? ICU ya. Jadi kalau kita melihat sosok yang kekasih. Sakit fisik mestinya bukan apa-apa lagi. Beranikah? Seperti yang saya katakan tadi. Saya mensyukuri dan terus belajar. Untuk tiap apa yang lemah dalam tubuh ini. Kadang-kadang gerak kita itu terhambat. Kita pengen kerjakan sepuluh cuma bisa tiga. Enggak nguber fisiknya karena sakit. Tetapi hal itu membuat kita makin terasa. Kalau bukan kasih karunianya apa yang bisa kita garap di hidup ini. Berasa ketika berjalan day by day. Tangan Tuhan yang menolong kita. Tidak ada yang salah. Saya berdiri di sini. Sebagai orang punya problem jantung yang tidak boleh capek. Tapi tidak akan pernah kukurangi kerja pelayananku untuk dia. Aku mau hidupku terhormat. Dan matiku pun terhormat. Karena itu akan kujalani. Sebagaimana mestinya. Jangan gentar. Kadang-kadang saya kalau ingat ya. Saya mesti masang sinkronis. Jadi dia mempah itu supaya sinkronis. Satu alat pasang. Gopetiaw harga barang 500 juta. Plus ya 600-700. Itu kalau masuk ke situ tuh. Alpat sudah ambles. Kelubu prok. Kita gak pernah duduk di Alpat. Alpatnya masuk ke dalam. Gak pernah pakai Alpat. Punya Alpat di rumah ya. Kalau kita jemput Alpat. Alpat orang yang jemput. Tapi di sini. Alpat sudah ada satu. Saya gak tahu. Dokternya bilang. Waktu itu sih gak terlalu penting. 2009. Maybe one day. Wah. Pastoro mesti pasang. Mungkin ya. Mungkin juga tidak. Saya gak tahu. Tapi kalau mikir itu. Waduh. Waduh. Itu sih 600 waktu itu kurs. Belum separah sekarang. US itu di 8 ribu sekian. Di bawah 9 ribuan. Kalau sekarang. Apa namanya. Bergembira dia kan US nya. Karena Indonesia sangat rendah hati ya. Jadi semua naik melewati dia semua. Mahal dong pak. Yes. Emang kenapa? Waduh. Kalau betul-betul nanti habis dong. Emang kenapa? Apa kau pikir Tuhan gak tahu yang terbaik buatku? Pasti. Kalau terjadi pada waktunya. Dia juga tahu apa yang mesti dilakukan. Yang ku tahu satu. Harus kulakukan. Apa yang diperintahkannya? Ngapain ku ajarin Tuhan memelihara aku? Dia jauh lebih tahu sebab bikman sirah itu ya. Mana aku bisa lebih tahu dari dia? Ku jalani perintahnya. Bukankah aku berkata. Hidup Kristus mati untung. Jangan munafik atau bilang mati untung sakit teriak. Jalanin ya. Jadi jangan cengeng. Jalani hari-hari. Siasati bagaimana kau tetap produktif. Mungkin tidak dengan fisik karena ini lemah itu lemah. Dengan tanganmu dengan apa yang bisa kau lakukan. Mari kita hidup sebagai orang beriman yang merdeka di dalam Kristus. Karena tidak ada yang bisa mengganggu kita. Tidak keinginan kita lagi. Tidak setan itu lagi. Karena kita sudah sembuh dari cinta diri yang keraudita diri. Cinta diri yang kronisir. Kita tidak lagi cinta kepada diri. Tapi cinta kepada dia. Karena darah salib telah membuat kita mampu menyangkal diri. Sudah menyembuhkan penyakit rohani yang parah itu. Kalau hidupku bukan aku tapi hidupku adalah untuk dia. Apalagi yang ku takutkan. Maka merdeka lah. Layani tadi. Secara operasional Mika masih kurang tiap bulan. Hanya dengan rutin sekarang. Tapi kita ambil lagi anak-anak dari Papua. Ini tambah berapa duit lagi. Tapi saya tidak peduli. Dulu pernah susah juga. Terus jalan. Saya berkelahi dengan kemurnian, motivasi. Selama kita benar. Pasti Tuhan tolong. Kalau Tuhan percayakan di tangan kita pekerjaan yang besar. Kenapa bodoh dan lari lalu berat. Aduh terlalu berat. No, no, no. Ini bukan siapa kau dan berapa kuatnya kau. Tapi siapa Tuhan kita. Dan berapa belas kasihannya memampukan. Kemenangan di atas salib. Kemenangan di atas sakit penyakit. Selamat menikmati kesembuhan. Untuk memastikannya nanti pergi ke lab masing-masing. Cek darah. Sudah sembuh gak ini dari penyakit rohani. Cek ini, cek itu. Tapi labnya itu lab firman Tuhan. Bukan jangan pergi ke Prodi ya. Ntar cek rohani saya udah sembuh belum. Waduh tuh. Labnya bisa linglung nanti. Bapak pengantar dokternya siapa? Dokter Bikman. Eh bukan dokter aku ya. Kacau kita nanti kalian bikin ya. Tetapi bagaimana kita membaca Alkitab. Saya yakin kita ngeliat. Aduh ini masih sakitku ini. Aduh. Eh masih banyak penyakitnya loh. Tuhan aku berdua tolong. Oh makin hari makin berkroses. Kesempurnaan itu jadi sempurna. Nyata. Jadi milik kita. Biarlah Tuhan menolong kita memimpin kita. Menang atas sakit penyakit rohani. Yang membuat kita cinta diri. Dan biarlah sekarang kita belajar mencintai dia. Sakit fisik bukanlah masalah. Penghambat juga bukan. Kalau sakit tanganku. Aku akan memakai kakiku berjalan memilihkan dia. Kalau buta mataku. Mulutku tetap menyanyikan pujian untuk dia. Kalau aku menjadi bisu. Akanku ketik lagu dengan tanganku. Kuketik kisah. Bagaimana hari-hari itu. Tidak ada satupun kelemahan fisik. Membuat aku berhenti memilihkan dia. Temukan seribu satu cara. Dan itulah cara saya mengapresiasi. Mereka-mereka yang kadang sudah tangannya kacau badannya kacau. Dan melukis dengan mulutnya. Saya kagum orang seperti ini. Mereka menemukan. Kita punya dia. Wah. Dia melukis dengan mulutnya. Mengagumkan. Tuhan itu dasyat. Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah berhenti menikmati cintanya. Dengan hidup mencintai sesama. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak berdoa secara pribadi. Pikirkanlah. Sejauh mana kita telah sembuh. Dari sakit penyakit rohani kita. Sejauh mana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Sejauh mana kita menjalani hari-hari kita. Berdoa lah. Supaya kita boleh makin mengerti apa yang menjadikan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana hidup kita berkenan kepadanya.